Presiden Jokowi Dodo di Jawa Tualekan akan mengunjungi kota Solo, Jawa Tengah pada awal pekan ini. Rencananya Jokowi akan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Kelurahan Gilingan, Banjar, Sari, Solo pada Senin 14 November 2022 besok. Selain Presiden Jokowi, peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed juga akan dihadiri oleh Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan atau M. Bezat. Pihak istana sudah mengkonfirmasi kehadiran orang nomor satu di UEA ini. Terkait keamanan, ribuan personal TNI Polri pun dari berbagai kesatuan juga telah disiagakan. Rombongan Presiden Jokowi dan Presiden UEA dikabarkan juga akan mendapatkan penyambutan meriah dari anak-anak sekolah. Para murid sekolah itu akan menyambut kedua presiden di sepanjang jalan yang dilewati saat meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Al-Nahyan besok. Di sisi lain, pantauan dari tribun Solo, sejumlah atribut juga dipersiapkan untuk menambah kemeriahan penyambutan. Miniatur bendera Indonesia dan UEA telah dipasang di pepohonan yang berada di sekitaran Jalan Selamat Riyadi sejak Sabtu 12 November kemarin. Bahkan Baliho Selamat Datang Sheikh Zayed yang berukuran sangat besar sudah dipasang di Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Lejen Suprapto Kelurahan Sumber Kejamatan Banjar Sari. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta mengatakan persiapan untuk ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Rombongan Presiden Jokowi dan MBZ kabarnya akan berangkat beriringan. Rombongan akan menuju ke Masjid Raya Sheikh Zayed dari Bandara Internasional Adi Sumarmo Boyolali. Informasinya, iring-iringan akan melewati kawasan Jalan Adi Sucipto hingga Simpang 4 Patung Wisnu Manahan. Mereka kemudian akan belok ke arah selatan menuju ke arah Rumah Sakit Panti Waluyo, dari sana kemudian ke timur menuju Jalan Selamat Riyadi. Setelah itu, rombongan menuju ke kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed, Kelurahan Gilingan. Dan ada pun murid-murid dari sekolah yang dilewati rombongan diharapkan bisa bersiap di pinggir jalan. Bila mengacu rute tersebut, maka ada beberapa sekolah yang akan dilewati. Di antaranya ada SMK Negeri 5, SMK Negeri 4, SMK Negeri 6, dan SMA Batik 1, Surakarta. Ada pun murid-murid yang turut menyambut tidak dari semua jenjang kelas. Dia mengatakan para murid nanti akan diberikan dua bendera mini, yakni bendera Indonesia dan juga UEA. Kemudian bendera itu nantinya akan dikibarkan saat rombongan Presiden Jokowi dan MBZ melewati para siswa sekolah. Terima kasih telah menonton!